Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad amma ba'd Yang saya banggakan Dan saya hormati untuk putera-puteri Yang sholi dan sholiha Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Pada video sebelumnya Sudah saya sampaikan Berkenaan dengan materi Untuk kelas 8 Dan materi untuk kelas 9 Untuk materi kelas 8 Yaitu berkenaan dengan Makanan yang halal dan baik Materi untuk kelas 9 Berkenaan dengan toleransi Maka pada video kali ini Akan saya sampaikan Berkenaan dengan tugas Keterampilan yang harus dikerjakan Untuk kelas 8 Dan untuk kelas 9 Apa yang harus dikerjakan? Yaitu untuk kelas 8 Membaca dalil tentang perintah Memakan makanan yang halal dan baik Yang terdapat pada Quran Surah An-Nahl Ayat 114 Nanti akan saya contohkan Dan silakan Tugasnya adalah membaca Sekaligus Menerjemahkan Jadi Membaca Quran Surah An-Nahl Dan menerjemahkan Baik Akan saya berikan contoh Silakan Disimak dengan baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Fakudu Mimma Terjemah Terjemah Jika kamu hanya menyembah Kepadanya Quran Surah An-Nahl Ayat 114 Ini adalah tugas Keterampilan membaca Untuk kelas 8 Baik Arabnya dan terjemahnya Selanjutnya Untuk kelas 9 Yaitu Tugas Keterampilannya Membaca dalil tentang toleransi Yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Akan saya berikan contoh Silakan disimak dengan baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu Inna khalagnaikum Min zakari Wawufa Wajjalnaikum Shuhubah Wajjalnaikum Shuhubah Wa qabaila Lita'arafu Inna akramakum Inda Allah Atfakaikum Inna Allah Aleem Khabibir Saya ulang lagi Ya ayyuhal nasu Inna khalagnaikum Min zakari Wawufa Wajjalnaikum Shuhubah Wajjalnaikum Shuhubah Wa qabaila Lita'arafu Inna akramakum Inna akramakum Inda Allahi Atfaka'kum Inna Allahi Animun Animun khabir Terjemahnya Wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah Orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui maha teliti Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Kalian nanti membacanya Bit tartil Dengan tartil Tidak usah tergesa-gesa Selanjutnya Untuk petunjuk Tugas keterampilan yang harus kalian lakukan Yang pertama adalah Bacalah dalil tersebut Sesuai dengan materi kelasnya masing-masing Tadi yang kelas 8 Berarti Materinya berkenaan dengan makanan yang halal Dan yang baik Membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114 Untuk kelas 9 Berkenaan dengan toleransi Membaca Dalil Tentang toleransi Terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Plus Terjemahannya Ini membaca ya Selanjutnya Petunjuk yang kedua Ketika kalian membaca Maka Rekam lah Berupa video Nanti video itu yang akan Kalian kirim Petunjuk ketiga Video tadi Yang sudah kamu rekam Sudah kamu simpan Di HP kalian Maka Kirim lah Ke Google Classroom Sesuai dengan Kelasnya masing-masing Google Classroom Kelas 8 Ya untuk mengirim Tugas Praktek Keterampilan Kelas 8 Untuk Google Classroom Kelas 9 Ya untuk mengirim Tugas praktek Membaca Dalil Al-Quran Kelas Kelas 9 Oke mohon itu Petunjuknya Diperhatikan Dan dikerjakan Dengan Sungguh Sungguh Oke Baiklah Itu adalah Berkenaan dengan Tugas Keterampilan Yang harus kalian Kerjakan Yang kalian kirimkan Lewat Google Classroom Sesuai Kelasnya masing-masing Selamat Mengerjakan Semoga Menjadi Amal ibadah Kalian Dan Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh